Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat-sahabat teknisi semua salam satu perjuangan ya Oh iya buat temen-temen semua yang baru berkunjung ya di channel Hydra Unlock Tool ya jangan lupa bantu supportnya like dan subscribe-nya Hello my friend please support my channel like and subscribe Oke thank you very much Oke guys di kesempatan kali ini saya akan mengesir ya mengenai sebuah tool yang bermanfaatnya buat temen-temen semua Griffin Unlocker Tool ya yang sudah pastinya jelasnya nih free ya buat temen-temen semuanya free or crack ya yang buat temen-temen semua yang mau berhasil ya yang mau berhasil lolos menggunakan tool ini temen-temen harus simak ya dari awal sampai selesai video ini ya jangan di skip-skip jika anda skip-skip resiko tanggung sendiri ya Oke my friend please no skip video Oh iya ini deh guys bisa temen-temen ya untuk di chipset Mediatek bisa temen-temen lihat untuk tuh soknya sok Mediatek ya sangat luar binasa nih yang jelasnya tool ini free ya guys free for you ya disambil ngopi dulu guys ya oke di sini kita install dulu ya kita install terlebih dahulu ya ini sangat mantep ya ini yang sudah pastinya pun ini ya ini keterangannya apa-apa ya guys install sukses ya penginstalan sukses klik oke saja dan lagi pula pas kebetulan ini guys ya baru update di versi kelima yang baru update di versi kelima yang baru saja ya baru tadi pagi nih update-nya baru tadi pagi ini update-nya kemungkinan ini mereka lagi apk saya lagi promosikan apa lagi promosikan toolnya ya diberikan eh penggunaan secara gratis untuk kita sementara ya ya ini dia sudah terbuka ya setelah sudah dijalankan actionnya ya inilah gas tampilannya untuk tampilan Griffin unlocker tool fungsinya ini jangan ditanya lagi guys tidak peda jauh ya dengan tool-tool yang berbayar yang saat ini sedang memperkliarannya Wah kuah 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 si teman-teman dia untuk permasalahan sim-nya Unlock sim ya ini juga bisa untuk RSV RV repair email Bluetooth repair WiFi yang teman-teman bikin bisa lihat ya bisa ya teman-teman lihat buat teman-teman semua mohon di jumlah diperbesar layar monitornya mohon gunakan koneksi internet yang kuat ya agar gambar tidak gambar video tidak pecah ya bis biar supaya terlihat dengan jelas ya Oke disini kita cek dulu ya untuk di chipset Qualcomm dia di support apa saja ya sepertinya disini auto ya kebanyakan auto nya tinggal pilih print kemungkinannya maka tinggal pilih print maka akan terdeteksi otomatis ya sepertinya iya sepertinya disini auto gas ya auto loader ini sepertinya tinggal pilih print saja ini untuk apanya ya untuk load untuk load file firmware nya Hai load file firmware ini untuk operasi flashnya ini ada guys nanti ya kita switchnya nanti kita switch kita geser ke menu operasinya ya ini untuk remove me akun yang bypass vrv repair WiFi Bluetooth ya bisa temen-temen lihat Hai nanti bypass me akun Hai sangat luar biasa ya ini untuk eksekusi di bagian password mode ya harus password mode Hai disini dia berlaku sepertinya kebanyakan untuk apanya Oh iya ini sepertinya Hai auto loader gasnya auto tinggal pilih brand tinggal pilih brand maka dia akan terdeteksi otomatis yang membaca load secara otomatis ya Oh iya ini untuk area flashnya guys ya untuk area flashing dan pembekapan ya pembekapan data firmware officialnya yaitu data bawaan jika temen-temen mengeksekusi menggunakan tool ini temen-temen harus cadangkan dulu ya ini untuk mencadangkan data di area fungsional ini ya Hai temen-temen sini bisa untuk pembekapan nampai ataupun mencadangkan data pentingnya Hai syarit dan urat itu untuk Qualcomm ya Hai kini kita cek untuk di chipset mediatek ya chipset mediatek ini bisa temen-temen ya ini bisa temen-temen ya Bypass me akun ya Bypass me akun anug bootloader anug bl ya ini di area menu ini berlaku semua untuk berisi yang berchipset mediatek ya hai 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 ya ini untuk backup nvram ya backup nvram restore nvram ya backup nvram nvdata ini untuk area pembackupan dan dan area merestore ataupun mengisikan kembali sebuah file yang anda backup disini bisa teman teman perhatikan untuk menu ini fungsionalnya sangat luar biasa itu pembackupan nvram nvram backup md1 ya pembackup md1 itu spesial khusus untuk di bayi untuk samsung ataupun apa ya tuh samsung mediator ya selamat menikmati